hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillah Allahi al-lazhi jalal khita nah haqqa lilmu'minin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Hai Waala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in Amma ba'du fakad kalallahutahala fi kitabihil wa barikarim a'udzubillahiminasyaitanirrohim Qul sadaqallahu fattabi'u milata Ibrahim Hanifah wa ma kana minal musyrikin sadaqallahul aliyul azim yang mulia segenap para alimil ulama para guru-guru para as-satidah terkhusus yang sama kita muliakan segenap guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini diantaranya yang mulia guru kita al-mukarram suhabul fadilah al-ustad kihaji Muammar Zeta yang baru saja melantunkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran saya yakin apa yang kita dengar dan apa yang beliau baca senantiasa mendapatkan cucuran limpahan pahala yang berlipat ganda amin ya rabbal doain beliau senantiasa sehat selalu panjang umur ilmu-ilmunya manfaat buat kita semua amin ya rabbal guru kami orang tua kami al-walid kihaji muhammad maksus al-mukarram al-ustad kihaji zainal abidin guru kami kihaji muhammad yusuf al-mukarram ustad haji majen ustad haji rohmatullah ustad haji sopandi ustad haji atau Allah bapak haji abdurohman nawawi dalam kurung ketua RT apa RW ini salah nulus RT ketua RW emang saya yang doain waktu itu bikin padio beliau menang ini man belum beli bagi duit saya yang sama kita hormati Bapak Sohibul Bait Bapak Komandan Haji Andi Setiawan beserta Ibu Irena Filin beserta seluruh keluarga besarnya dan terkhusus MC kita yang sunah fenomenal luar biasa sahabat Ustadz saya abang saya guru saya dia mah mengetuaan dia mukanya al-mukarram ustad haji hidayatullah dimana aja ada balehonya saya lihat bu kirain panitia yang bikin dia bikin sendiri ya tempel Hai doain dius sehat panjang umur mudah-mudahan Allah beri keturunan amin amin ya rabbal yang sama kita hormati segenap aparat lagi yang lainnya Bapak RW Bapak RT dan bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirot serta orang tua para tokoh masyarakat yang enggak kesebut namanya karena memang segini doang dicatatinnya enggak ada lagi po mohon maaf ya terlupa ini usahad Abdul Haji ya beliau yang baca Mbak Rawi tadi saya lihat live streaming dan para teman-teman semua yang hadir buat para penonton pemirsa yaitu ada channel Youtubenya live streaming apa namanya Bang Oh iya begitu dah pokoknya jangan lupa like share and subscribe Oke ya mudah-mudahan manfaat semua amin ya rabbal alamin Ananda yang di lakitan Ananda sang surya setiawan kita doain senantiasa sehat selalu Allah berikan kekuatan kesabaran dalam menutup ilmunya ilmu-ilmu yang didapat manfaat ya Alhamdulillah mau guru mau berangkat ya Abi ya hati-hati Umi udah parcelnya siapin panitia udah aman Oh ya komandan Yudi udah kan iya ya hati-hati Mi hati-hati guru masih jalan pok jangan salah mantap batal Oh iya Alhamdulillah selamat jalan guru kita al-mukarram al-ustad G Haji Muammar Zaid Abu serta istri mudah-mudahan selamat sampai tujuan amin ya rabbal Hai malam ini kita hadir dan kumpul memenuhi undangan sahibul bayit yaitu Bapak Komandan Haji Andi Setiawan dalam rangka tasyakur wali matul khitan sang Surya Setiawan putra Bapak Andi Setiawan dan Ibu Irene Filin ewe bersama titik dua alimulama koma asatid koma toko masyarakat 24 Desember 2022 semoga menjadi anak yang soleh koma berbakti kepada orangtua koma dan berguna bagi nusa bangsa dan agama tuh fotonya ada tuh juga ada fotonya saya jempolnya mangklik banget fotonya Hai mudah-mudahan datangnya kita hadirnya kita menambah keberkahan acara malam ini Hai Ibu Bapak hadirin hadirat yang berbahagia khitan menurut orang kampung saya namanya nyunatin Hai Sama pok Sama tapi menurut ilmu Fiki khitan itu adalah al-khitanu kotol jildal hasyafah khitan itu memotong kulit yang nutupin helm Hai jadi orang laki ada helmnya po itu dikupas ujung helmnya biar kelihatan kelimis ngarti kelimis po mencilak ngereleb melisnang Hai tubuh sama dari itu tujuannya apa dikupas ujungnya biar kelihatan bagus dulu kan kalau orang sunat jaman dulu kan beda semuanya modelnya sama sekampung bengkong semua karang maenak bocah sunat po tergantung pesenan memesen model apa dikasih ada yang model kubah masjid Hai adem kok ya ampun kecayaan yang dibikinin profil pinggirannya cakep banget aku di list Hai adem model jenggir ayam ada yang keliwirannya ditinggalin dikit Hai tuh hitam itu adalah kata Rasul al-khitanu sunnatun lirijal wa mukrimatun linisa hitam itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan ada yang kepo-perempuan sekarang kan banyak kepo kalau sunnah berarti itu bocah anak laki boleh disunatin boleh kagak postak kersuna dikerjain dapat pahala ditinggalin enggak dapat apa-apa sunnah itu ya di sunnah dari Rasulullah ajarannya kalau kagak dipotong itu pok terbentur dengan hukum fikir yang lain ketika buang air kecil itu akan nyangkut kalau kagak dikupas di ujung kulupnya najis-najis nempel makanya ketika ibadah enggak sah makanya kudu dipotong ujungnya dikupas ujung trompetnya ujung trompet poh ujung trompet makanya sunnah buat laki-laki kemuliaan buat perempuan Hai makanya nyunatin anak wadu nama anak lanang beda kalau buce mpuan menyunatinnya poh nggak rame-rame sampe begini enggak paling tetangga doang dibilangin ya enggak cing nyampe ya kerumah besok mau ngapain mau nyunatin no no kalian kerik tangan nyampe nari 40 hari itu bocah mau disunat yaudah mpuk datengnya paling tetangga doang dibilangin tuh kalau dulu mah yang nyunatin dukun beranak poh di kampung saya ada dulu almarhum mawah aja Bunyani dia kalau disundang nyunatin anak cewek tuh pakai kudungannya jelipet ke kiri ke kanan jalan dah tuh wajibunya nih bawa pisau lepit Hai pisau lepit kok tuh pisau lepit ditaruh di ujung deket pisau lepit Hai nih jelasinnya Bagaimana sih yang enak burudaya bisa ini pisau lepit ditaruh di deketin tuh di ujung deket pisau lepit Hai ya begitu doang kode dehem doang jadi sunat udah nah kalau anak laki menyunatinnya Woh lain pakai rame-ramean ngundang yang jauh yang deket bikin undangan gue undangannya cakep banget turut mengundang kalau di kampung saya hajatan bukan sampai 200 itu kok mandor ini mandor ini mandor ini belum pengangkat hajat bu ilho ilho banyak bererot malem angkat bikin mulit Ustadz kiai ceramah kori buah cakur'an bujir malam undangan dangdut Hai di kampung saya di kampung saya tuh begitu secara ekonomis Bang ketahuan antara Ustadz ama dangdut mahalan dangdut Hai eh bener nih mako loh dangdut belum main kopi tiga ketel habisi minum dangdutan belum main nasi tiga bakul habisi lebuk media semua Ustadz nyampe dari tadi tuh rokok belum kopi belum ya udah ada belum ini belum memang kenyataan ini mah bukannya nyinggung Hai haidah mulai tim hadro tuh Woh ilho dari sore udah nongkrong disini mulai yang macam-macam anak hadro hadroh pokoknya saya girang dimana-mana anak hadroh saya dukung nih hadroh artinya menghadirkan bang hadroh itu artinya menghadirkan siapa yang dihadirkan Rasulullah ketika anak hadroh baca marhaban ya marhaban ya nur al-ayni marhaban jadal Hussaini marhaban marhaban ya Allah jatabu kok kencang banget yang megang bos apelagi kencang buat ciputak cileduk ciputak cileduk ciputak cileduk ciputak cileduk ciputak cileduk mongkanya tuh anak hadroh liat kok kepalan semua makanya mpok kalau punya anak perawan didemenin anak hadroh kasih aja udah nggak ngapa-ngapa bangga mpok anak mpok aman dah terjaga ada nyolak diketik gampar langsung ke dia kau sendiri bawa gamparannya kalau aku gampar melintir ukuran nih hadroh Masya Allah luar biasa malam ini dibacain molly dibacain Quran zikir tahlil ini merasakan merupakan salah satu bentuk syukurnya beliau Pak Setiawan Pak Andi setiawan sama Allah dan terima kasih sama kita maka malam ini diundang dengan cara-cara agama insya Allah kalau udah cara agama kedepannya akan berhasil anak kita baik Kenapa karena doa-doa dari ulama guru-guru kita itu nyambung buat anak-anak kita terutama doa dari ibu dan Bapak Oh pok doain anak kan yang lebih deket sering-sering deket batam anak emak bapak-bapak kan kurang telaten ngurusin anak bener pok dah coba cek punya anak kecil tengah malam nangis yang bangun siapa kan emak babanya mah kagak bangun denger bocah nangis siapa nangis sebuah jatuh wincak-wincak bapak tuh kurang telaten ngurusin anak eh bener pok bener kan Hai lagi enak-enak makan anaknya nangis eh 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 aja tinggal makanannya Tumak Masya Allah luar biasa dia lihat anaknya ya anak gue eh buru-buru dicebokin sama emaknya abis nyebokin langsung jalanjutin makannya lagi enggak pakai cuci tangan lagi udah bang Tumak tuh Masya Allah luar biasa deketnya maana ini malam beliau di khitanin Ananda sang surya setiawan supaya apa tujuannya berani berkorban ada yang nanya orang luar Islam Ustadz orang Islam enggak salah enggak sayang sama anak-anak masih kecil dipotong ujungnya kan sakit berdarah tuh titiknya nangis berarti orang Islam enggak sayang itu anak masih kecil udah dipotong ujungnya padahal justru dari masih kecil dipotong ujungnya kenapa karena menurut ilmu kesehatan anak masih kecil uh 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 perpun namanya pokutu namanya daging masih empuk Hai dipotong daging masih empuk Hai dagingnya masih empuk Hai coba udah kalau bangkotan belum dipotong Masya Allah beda makanya riwayat khitan itu zamannya pada Nabi Allah Ibrahim ketika Nabi Ibrahim lagi ibadah datang suara tuh dari atas ya Ibrahim tohir nafsaka Ibrahim sucikan dirimu sampai tiga kali Nabi Ibrahim bertanya apa yang belum suci datang malaikat ngasih kabar Ibrahim Ibrahim lu belum mau suci emang ujung trompet lu belum dipotong buruan tuh diperintahin potong Nabi Ibrahim zaman itu Bang pok belum ada yang namanya silet belum ada yang namanya gunting pisau kater belum nemu yang ada cuman kampak doang itu kampak bekas menghancurkan berhala di sekiling kabar Nabi Allah Ibrahim disunatin malaikat ditibanin del putus saat itu umur Nabi Allah Ibrahim 80 tahun buk Allah kok 80 tahun Bang kalau kita model kita udah kakal itu kulit wahaha ya pok ya pok maka diperintahkan kita anak kita supaya berani berkorban korban buat apa pertama anak berkorban buat agama tanemin agama lebih dulu nih sekarang zamannya udah lain pok ngeribut ya sekarang mak mhm deh Allah pok ngenes kita orang tua makin susah didik anak kenapa karena begitu itu besar godaan tantangan kita orang dulu didik anak Masya Allah kata kita nih Bapak kita emak kita jaman dulu kan galak banget pok mau ngapain aja susah Bang kita nonton layar tancap aja susah Bapak galak tegas masuk kamar koncin pintu lu keluar kaki lu patah dulu sekarang anak kita udah nggak bisa di koncin pintu lagi po kenapa filmnya udah masuk ke kamar filmnya udah ada di handphone filmnya ada di di rumah kapan aja dia buka ada coba di rumah semuanya anak megang HP bapaknya megang HP emaknya megang HP bangun tidur yang dicari HP mau tidur masih megangin HP berantem laki bini gara-gara HP anak berantem emak-anak gara-gara HP berebut HP ama emaknya ya pok kenapa zamannya udah beda makanya yang yang dilihat yang ditonton biar tiru melalui apa melalui media Hai dulu kita tontonan jaman saya masih kecil sekarang juga masih kecil juga belum gemuk-gemuk dulu 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 pok nonton TV cuman pakai aki pakai layarnya hitam putih Hai masa lakinya abis undreded-reded-reded nonton film Batman doang film cemen Batman saya abis nonton film Batman pengen jadi Batman kenapa karena itu sifat anak kecil hubu taklip seneng niru yang dia tonton yang dia lihat pengen dia tiru itu sifat anak-anak makanya abis nonton film Batman pengen jadi Batman Hai lompat dari atas meja ikut leher nih disini kok pakai kain bari keliling kampung Batman kau idola aku Batman dulu sekarang anak kita udah bukan itu lagi tontonannya po tik-tok bener dia ikutin gaya-gaya di tik-tok bu kalau ngomong kagak jelas ngeselin bocah sekarang kok udah mandi tong Bapak nanya Bapak nanya Bapak nanya Bapak nanya begitu kesel buat Hai kenapa karena memang tontonannya padahal maknya nggak ngajarin begitu ya pok ini perlu filternya apa agama anak kita biar mantep kalau agamanya mantep akidanya kuat aman ntar gedenya mau jadi apa apa juga tuh bocah udah aman akidanya mantep agamanya udah kuat Hai gedenya mau jadi apa usah anak saya masih kecil mainnya pestol-pestolan mulu polisi abri ntar gedenya jadi polisi yang beriman ngerti agama jadi abri TNI yang ngerti agama nih malam ini mengandi setiawan kalau nggak paham agama enggak mungkin dia ngundang kita bikin ukuran begini dibikin aja jepongan dibikin aja undang-undang dutan ya kok tapi kenapa agama mantep mau jadi apa kedepannya jadi polisi beriman ngerti agama kalau polisi beriman ngerti agama enak Bang kagak nembak anak buahnya nah ini gua ngomong keceplosan ini Hai Oke netizen ah ya di skip aja ngeri ntar ini bahwa ini kena gua kalau buat tangkapnya tangkap tangkap-tangkap lagi kita juga kira capung kalau main tangkap-tangkap aja ini mah udah rahasia umum pohon ya ya tadi kata radikal lagi kun sekarang ada undang-undangnya po ngatain ngeritik pemerintah diomelin umpah ada undang-undangnya mpoh hajatan podi pinggir jalan ganggu orang jalan lewat mobil motor dia nggak senang tuh dilaporin lampu kena ke sekarang terus suenya tuh undang-undang aturan yang juga bener mpoh hajatan ngundang dangdutan disamping tetangga keganggu berisik banget itu tetangga laporan nama polisi laporan diproses itu kok kenapa merasa tidak senang saya mau ganggu itu katanya dangdutan tuh makanya sekarang lebih susah lagi udah kenapa emang udah ngundang-ngundang orang kafir dipakai enak banget kita cuma kita pilih di DPR enggak bener nyusain rakyat mulu najung banget enak kadang-kadang saya kok iya yang begitu biarin ngomong begini emang gue lagi lapar cerama kalau lapar emang begini gue siapa aja kok kata ya kok kita kritik supaya bener biar ada demokrasinya negeri kita eh negeri demokrasi kalau dikritik jangan marah ya enggak kalau dikritik jangan marah kenapa resiko jadi pemimpin pasti dikritik bener dikritik untuk kebaikan itu tujuannya boleh sekarang ntar mau ngadepin 2024 pokok kalau berapa yang rayung-rayung pok kasih kudungan kalender apalagi masuk 2024 tuh kalender dibeliin ibu kalender ya ini ya ada mereknya buah-buah loh loh pasti itu ya kenapa kita kepengen kedepannya lebih bagus lagi nih kalau agamanya mantep akidanya mantep bang pok jujur pendidikan kurikulum di negeri kita orientasinya pengisian otak Hai anak kita otaknya diisi Hai supaya bisa matematika fisika internet tapi agamanya dangkal imannya kosong kalau agama dangkal otak doang pinter akhirnya banyak orang muncul pinter doang cuman kagak bener Hai dia yang pada pakai rompi oren emang orang gebleg bener bang lah Profesor dokter SHM MbA sekolahnya S1 S2 S3 S getok bener kok karena agamanya kosong dangkal imannya nggak paham artinya siapa dia korupsi nih orang pinter doang mau kemana deh loh eh oh dipanggil mau menyiapin amplop kali ya kali dia kita dia kan mau begitu ya ya tuh ya orang parok Masya Allah ini kita kepengen anak-anak kita pok biar jadi anak yang soleh anak soleh Insyaallah pinter tapi anak pinter belum tentu soleh Hai bocah kalau pinter doang Bang kerjanya minta-minta orang tua Hai tanah udah dijual ngakunya belon bocah pinter tuh tanahnya sih itu itu juga suratnya ada empat karena dia pinteran dapat warisan banyakan adek yang bontot dapat pojokan kesian banget mana pojokan kuburan ngkong-ngkong dalam kubur ngomong buset kegusur lagi gue ini dan gara-gara bocah pinter maka kita kepengen anak-anak kita menjadi anak yang soleh orang dulu po anaknya banyak kagak ngerasa susah malah orang tua dulu mesennya luar biasa sama kita tong babalu cuman jadi RT lu camat babalu tukang tambel ban lu kudu panyip banyak membuat pabrik ban babalu cuman jadi RT lu jadi camat babalu teman-teman SD lu kudu serjana biarin babalu nih pala jadi kaki-kaki jadi pala asal lu tetap sekolah Masya Allah orang tua dulu mah orang tua dulu tuh makanya punya anak banyak orang orang tua dulu disisain ada juga yang bego disisain media tuh bego tapi bener Bang daripada pinter kagak bener mendingan bego bener diajak ke jalan-jalan ke mall kagak mau tuh bocah bego di belin motor ninja agak mau lah bocah bego maunya apa lu diajak agak mulu bego banget tuh dikatain temennya dibully bego lu di beli motor nggak mau biarin gue sih nggak ngapa-ngapa di beli motor emang gue nggak mau gue sih menjagain emak gua di rumah kalau disuruh emak baru gue berangkat ke warung belanja tuh bocah bego tapi bener Hai emaknya sakit perut diborein balsam depan belakang banyak banget po emak nyampe kepanasan emak nyampe teriak panas emak panas ini neng panas-panas emak diambilin payung sama dia lebih go Hai tapi bisa ngaji baca Quran Alhamdulillah daripada sekolahnya di luar negeri buo loko Inggris kau mereka semuanya po ngaji kagak bisa akhirnya pas lagi meninggal sekarang dateng yang bego ngajiin baca Quran Yasin wal quranil hakim yang dari Amerika disuruh ngaji sih nggak bisa saya Pak nggak bisa baca ya udah dipaksa suruh baca juga mana pakai terjemah Yasin kan tulisan dari kiri ke kanan pakai latin ya A-A-S-I-I-N gua dibaca ya A-I-A-S-I-I-N ya A-S-I-I-N emaknya kagak jadi mati po emak langsung mendelik tambahin air tambahin air wah jokira sayur kali Hai kenapa karena memang enggak diajarin agama maka madrasah pesantren penting Bu masukin ke madrasah harus bangga orang sekarang masukin madrasah enggak bangga anak gua daripada kagak sekolah mendingan gua sekolah yang di Madurasa ngomong madrasah jadi Madurasa bukan berarti saya enggak boleh anak kita sekolah umum silakan sekolah umum tapi ngaji malam dikasih agama ditanemin sekarang udah banyak sekolah-sekolah boarding school sbit ya kok yang semua terpadu semuanya ajaran agamanya ada umumnya ada akidanya dasarnya ada Insyaallah aman ngaji enggak perlu disuruh lagi udah tuh bocah masuk ke madrasah ya ngaji lekar diajarin kalau malam berangkat anterin po kebocah ke guru anterin jangan sekolah doang dianterin giliran sekolah pembukaan pendaftaran baru buah ilang ngomong sama gurunya Pak guru anak saya sekolah sini bayarannya berapa SPP nya berapa apa semua seragamnya saya bayar Bu ya buku-bukunya dibeliin semua topi rapi tas bagus-bagus banget giliran ngaji lekar sama Ustadz ya Allah tuh bocah pulang kayak kebo datang kayak kebo agak ada yang nganterin peci udah bulu kagak diganti dibeliin kayak yang baru kancing kokoh lain-lain di Allah ya Allah po surat ikro udah pada sobek just sama sobek tengahnya sobek pinggir sobek ketemu bacaan alam taro karena tengahnya sobek ketemu alam nasroh Hai ditanya memanya lo ngaji apaan ma guru neng ngaji dua alam dua alam itu alam taro malam nasroh Hai emang usah ngaji lekar ngarepin malam Senin malam Senin ngapok malam minggu kan pere semua Hai ngomong malam Sabtu jangan lupa anak-anak besok ya malam Senin bayaran ya uang minyak uang minyak tuh ngomongnya juang minyak dia kira yang ngajar patroma kali yang gede 20ribu yang kecil ngeceban ya buat buang minyak dateng po malam Senandu Girang Batni guru mau dateng ngaji eh pas mau malam Senin hujan kagak ada yang dateng orang hujan giliran sekolah mah dateng hujan-hujan lah kalau ngaji maka agak akhirnya dateng bertiga-tigaan tuh bocah yang atau diajari geblek banget yang banget udah nyender aja ngiler Hai emang lagi pusing mustar palanya nanya mulu yang atuh Ustadz nanya dong nanya 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 dong terus ngapa lagi sembahyang kentut Pak Ustadz nah terus itu kira-kira batal Ustadz batal Pak Ul lu nanya apa ngetes gua sih bukan begitu Ustadz kalau udah batal semua sembahyang lagi kira-kira wudhu lagi lagi apa kagak la wudhu udah batal lu Pak Ul bener set malunya makanya mau kalian dicebok ini suai banget lu nih buatnya sekarang kritis-kritis po pertanyaannya banyak sama dia bener bang Masya Allah anak-anak kencing kagak boleh ngadepin Qiblat gua besok dia tanya Ustadz Oh kita kencing di intip media buka sekarang tuh Ustadz malasir kencing-kencing ngadepin Qiblat adalah ngapa emang lagu ngadep Ustadz Qiblat emang punya cuman gua punya gua gua teku ke kiri saya kata gitu aja udah lu buka sekarang kritis-kritis po makanya kita kepengen anak kita biar lebih baik dari kita didik dengan pendidikan agama maka kewajiban orangtua kata Rasul Hakul Walid liwaladihi Salasun tiga kewajiban orangtua buat anak apa Ustadz pertama Ayuh Sina Ismahu kasih nama yang cakep namanya anak yang bagus tujuan doa orang modern sekarang ngomong apa arti sebuah nama gua iloh yaudah kalau begitu anak lu namain aja kunyuk Hai kok begitu saudara iyalah kan lu kata apa arti sebuah nama-nama itu doa ciri-ciri umat Rasulullah namanya cakep-cakep bagus-bagus karena mengandung doa Ustadz anak saya saya namain dari nama-nama nabi boleh boleh cakep tafaulan kita Muhammad Yusuf Yunus Ismail Ibrahim Yaakub Ayub Sulaiman Zulkifli kan cakep-cakep itu ah kurang ngetren Ustadz ini kan zaman modern namain dari malaikat boleh nama malaikat langka ngapa-ngapa Rokim Atin Malik Ridwan bagus keren cakep-cakep Israel jangan Hai yang anda Bang kalau Israel ada serempok jangan nih ya dulu aki-aki punya cucu namanya Israel lagi sekarat dicolek itu aki-aki Kong Israel menyampaikan ini nengokin lah juta mbak lenger ting jangan-jangan anak saya namain dari nama-nama di Quran boleh Ustadz boleh cuman artinya yang bagus kagak ngarti artinya main nama-namain aja anak saya cewek Ustadz saya namain cakep banget Siti Honas Siti Honas Siti Honas iya kan ada di Quran Ustadz nah iya cuman lempengan setan perempuan ganti-ganti sesuruh ganti sama dia Masya Allah sering Pak banyak yang pada datang Ustadz saya baru lahiran nih saya pengen ngasih nama lain dari yang lain Pak Ustadz yang kagak sama sama yang lain kata dia gitu ya udah tinggal atu nih yang kagak sama sama yang lain nama saya kata gitu lah semuanya sama tinggal pelatuh nih yang enggak belum dipakai-pakai namain anak lu Fir'aun saya kata gitu aja Ustadz bercanda mula bisa kan nanti kagak sama semuanya bukan tujuannya sama tapi doa ibu namain anak Ustadz nama saya anak saya Tony cakep banget kan ada di Quran memang ada ada Ustadz Ustadz nge-ngah Aduzubillahimina lempengan setan juga po ini Masya Allah kita kepengen anak yang bagus namanya orang Betawi biasanya ada cirinya ciri orang Betawi namanya biasanya pada mangap Hai ujungnya mangap po Bro dia Hai mangap po ada lagi yang ujungnya monyong Jahro Asmaro Sapuro ada yang nyengir juga ada Tilek tuh nyengir kan Iya Masya Allah namanya cakep-cakep Ustadz saya kan orang Sunda biasanya namanya dari Sunda iya bagus silahkan namanya Ujang tambahin depannya Muhammad kan cakep Muhammad Ujang kan bagus Muhammad Cecep kan cakep orang Medan saya posat oh ya udah Ucok depan tambahin Muhammad Ucok kan cakep artinya mah ciri keislamannya ada makanya Al-Maghfurlah K.H. Nur Ali bilang identitas umat Islam dari nama sekarang Hai sekarang banyak misionaris pok pindah tuh masuk ke dalam kampung kita bawa-bawa agama dengan cara apa dengan cara namanya dia rubah Hai namanya dirubah cuman bocah sekarang juga ada PA namanya cakep dikasih nama mamanya aja rubah Muhammad Zaki kan cakep cakep bu Allah Allah juga ganti Jack yo singkat Jack Jack dalam kamus bahasa Inggris artinya dongkrak Hai nisnya sabun malam perawan orang didongkrakin kasih nama yang cakep tujuannya doa Alhamdulillah cakep nih namanya Bang komandan Andi Setiawan nih buah luar biasa sang Surya Setiawan namanya berarti buru anak pagi-pagi buru nongol ini matahari Hai bu-bu-bu yang kedua kewajiban orang tua apa ayu ad-di habayu ad-di bahu dididik dengan pendidikan agama ini terpenting makanya emak bapak itu madrasatul ula agama yang pertama yang mesti ditanemin dari siapa ibu dan bapaknya mafil abafil abuna yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak Hai babak kalong anak kampret biasanya begitu bapaknya nyolong anaknya nyopet Hai tergantung orang tua anak itu laksana kertas putih modit tulis tinta merah tinta kuning tinta hijau tergantung kedua orang tuanya memberikan contoh buat orang tua jangan sampai buat anak kita contoh yang kagak bener kadang ada di masyarakat tong ngaji no sono babanya kagak Hai tong kamu sholah babanya kagak berarti tuh bapak calok Hai calokan begitu pokok eh bener bang pondok kode pondok kode pondok kode orang naik pondok kode dia mau disitu-situ juga Hai kenapa karena nyuruh doang jadi contoh buat orang tua dah buat anak kita dari mana dari orang tuanya emaknya doyan ngaji Insya Allah anak doyan ngaji ya po dididik dari perut bisa lagi bunting depo buntingan gede nih udah empat bulan sepuluh hari tuh udah bocok kelejitan dalam perut udah itu udah hidup dia ada nendang-nendang dalam perut mana tendangannya kenceng kaya tendangan si Bapek pemain Perancis tuh yang kemarin kalah sama Argentina gua iya seru itu kemarin Masyo tapi dia menang juara top skor tendangan golin paling banyak ya yang kedua Messi Messi cakep juga itu keren dia bu tendangannya kencang banget si Bapek po bengkok pisang dapat umpan dari Griezmann tubuh kalau ditendang gol cakep bagus Bapek mah luar biasa bocah sama tendangannya begitu dalam perut nendang-nendang ada yang nyundul-nyundul dalam perut mana sendulannya kenceng kaya sendulannya Charles Puyol mantan pemain Barcelona yang nomor punggung lima kalau nyerang ke depan tuh rambutnya gondrong mukanya GBD Prima Bang gua kalau dapat umpan dari iniesta langsung disundul cakep kepalanya kagak peyang Hai Hatam ini huruf Iya Masya Allah luar biasa Nah itu kita bacain doa tergantung emaknya baca ya solawat makanya orang dulu ngomong lu kalau lagi ngidam Neng ngelihat yang kagak cocok di mata lu amit-amitin bener kan Kenapa karena nepa sampai sekarang dokter belum bisa meneliti pok bocah kampung sayang bukalah emak bapaknya legum eh anaknya bule Kenapa karena emang dia ngeliatin ngidamnya demen ngeliatin banget sama orang bule anaknya jadi bule nepa sampai sekarang belum sampai bisa diteriti oleh orang yang namanya dokter hebat nggak ada itulah doa dari emaknya bacain alam nasyroh lakasodrog wawadhoonan kawizrok usap tuh bapaknya yang usapo dari atas kebawah bacain Bang alam nasyroh lakasodrog wawadhoonan kawizrok usap urut bini kita dari atas kebawah dari atas kebawah nih usapnya lain dari atas kebawah kagak naik-naik lagi ngusap wah titik penalti diusap kenapa karena ada tarbiyatul aulad qoblal wiladah wa tarbiyatul aulad ba'dal wiladah pendidikan anak sebelum lahir dan pendidikan anak sesudah lahir ahlan guru kita berbuka sama lustariki haji zindal abidin guru doain guru ya biar gemuk ya maaf ya yang guru-guru berbuka panadol eh panadol tafadol Oh ya ampun lengket banget ini Hai elah elah bang lengket tuh kemandan kena lakban kita kaki eh guru airnya air kopi kali guru ngopi kopi ada temennya usah daya rokok Hai merokokkan kalau bisa makan sunnah susah nahan maksudnya viral lagi nih gua viral lagi nih ya bu ibu ya bu orang merokok mah kok boleh aja tuh ada bacaannya merokok dapet Hai menyebabkan kanker serangan jantung kalau dapet kalau beli maka agak iya bang ya iyalah Hai nih Masya Allah kita kepengen tuh kok dari emak bapaknya dulu doain anak kita pendidikan dan sebelum dilahirkan ada pendidikan anak sesudah dilahirkan maka bayi baru lahir itu sunnah diadhanin ngikutin siapa sih ngikutin Rasulullah enggak lain udah kita diadankan kuping kanan ikau makan kuping kiri lawakbar Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar segitu aja jangan kencang-kencang ngutang-ngutang langkori suaranya enak baru tumpen punya anak buat lo ditompok depan kuping biroh banget adanya lagam Mekah langsung bocah pada biru bibirnya po logometer kena sawan mati kelenger nih Masya Allah pelan-pelan ngajaninnya kenapa labzul jalalah yang masuk ke dalam kuping anak kita kenapa panca indra yang berfungsi pertama kali lahir bayi bukannya mata-mata belum bisa ngelihat anak kita baru lahir bayi kulit belum bisa merasa tapi yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran kuping maka diadhanin masuk ke dalam kupingnya pertama dia dengar bukan lagu-lagu yang lain tapi pertama yang masuk adalah labzul jalalah Allahu akbar Allahu akbar pendidikan buat anak adalah keimanan maka anak kita biar imannya mantap sesuai daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim mendidik putra beliau dengan cara apa ditanya itu anaknya mata budu namimbadi hei tong Neng kalau Bapak udah nggak ada luntar nyembah apa lu apa yang lu sembah keimanan tapi orang sekarang beda Bang bukan mata budu namimbadi tapi berpesan itu orientasinya sama dengan sekolah sekolah sama dengan ijazah ijazah sama dengan pekerjaan artinya orientasinya perut doang tapi kalau agama yang ditanamkan akidat ilmu agama pok berkah Bang anak kita eh ya bener ya bener orang punya ilmu kayak kangkung dicacat-cacat tuh kangkung dilempar kekali mentok hidup orang punya ilmu ditaruh dimana aja hidup makanya al-magfullah abu yaqiyah Haji Ahmad Zayyadi muhajir pesennya begitu nanem padi rumput pasti ngikut tapi lu tanam rumput padi bakalan luput artinya tanam ilmu agama Insya Allah dunia ngikut berkah pok anak-anak kita ngerti agama biar minimal bisa mimpin tahlil jadi Ustadz latihan dulu saya kan latihan tahlil dulu bisa tahlil dulu ngikutin diajak tahlil mulu latihan kemana Alhamdulillah ya emang zaman susah waktu itu yang ikut tahlil aja kan ngarepin dapet besek memang anak banyak kok dapet besek satu ya Allah daging sekepel di Kopeti namanya jangan jamberebut sini ya jangan berebut 13 anak kok ya Allah sekarang tinggal lima kali orang berebut dulu masih kecil makan bareng berebut keinjak mati atuh begitu Hai gua Allah daging sekepel dikumpulin menyadih menyamberebut yang nyamberebut nih leh lu yang Tuhan ngalah ya nih di Kopeti dikit-dikit nih makannya nggak berasa daging Bang berasa kecap doang kok segitunya kita diajak tahlil emak girang berangkat senang ikut babalu tahlil notu begitu pernah tiga bulan kagak enggak makan makan daging enggak ada yang mati Hai adik saya yang bontot pakai nanya bahwa enggak ada yang mati apa babak ngambil sorban dari dalam ntar kalian neng sore-sore-an Alhamdulillah abis maghrib ada aja yang mati mada marbot ketiba beduk di masjid Alhamdulillah tahlil lagi makan daging lagi orang dulu kok susahnya itu dia nggak tunjukin dengan anak didiknya tuh nggak ditunjukin dengan anak-anak banyak nasi sekepel emak kita kreatif di cari daun mengkudu diirisin daun mengkudu me tiga buakul itu nasi keurug sama daun mengkudu lho berebut kita ceto makan lah hidup sampai sekarang engkong punya pernyaraan banyak ayamnya susah banget mati potong kok kalau memotong ayam lihat yang udah klondor dibawa kita ke kandang dicari mudiannya hitung nih dicari yang klondor yang berakapuran tuh pantatnya udah ngoget ini nih nih potong-potong potong baru bisa makan nih ayam itu kok tapi kita makan enggak kena pelu burung sehat aja ya kok orang dulu Masya Allah luar biasa didik anak pahala jadi kaki-kaki jadi pahala tapi tetap sekolah makanya orang dulu bahagia ada pikirannya orang dulu berpikir apa anak banyak rezeki jadi banyak syukurnya luar biasa orang tua dulu makanya pada dateng anak-anak didika yang bagus agama lebaran sadar pada nyampe semua yang ngasih duit 500.000 sejuta 13 orang dikumpulin Girang buat dapet banyak banget kok dikasihnya loh nih hadiah dapet 8 juta dari anak lu gua kumpulin tuh emak bukannya Girang orang nangis emak kita kok lu nangis bukannya Girang gue nyesel banget bikin 13 tuh kata emak kalau ketahuan begini gue bikin 25 nih lah lakinya nyaut ntar juga somplak lu tuh Masya Allah keberkahan orang-orang tua dulu doanya tulus po kita bisa begini nih semuanya disini bisa tampil disini enggak lain karena doa-doa orang tua kita jangan harap kita ntar mati didoain sama emak bapak kita kalau terus sekarang aja udah nggak mau doain padahal kita bisa jadi begini lantaran doa-doa mereka kita kepengen anak kita tuh kita meninggal dunia doain Bang itu yang penting yang perlu banget datang ke kuburan ziarah Ya Allah poh kalau ziarah orang bener mah dia datang doain baca Yasin ada bocah datang kebaran doang kadang-kadang kekuburan emaknya pengkik jibawa pacul jibawa Jakore di kuburannya emang kembang dasar anak geblek kembang luang jetaroin tiga plastik urug semua kuburan emaknya kembang Allah Allah air mawar sampai tiga ember ya siramin kembang kuburan emaknya sampai gelap depan Hai udah begitu kagak doa lagi baca ngomong depan kuburannya bak lu biar tahu nih ya gue mau ngomong kemarin nih nih besok habis lebaran gue mau hajatan doain biar jangan hujan biar tamu datang banyak-banyaknya ya kalau mak bisa hidup dicekek tubuh cabang kita butuh anak-anak yang soleh sekarang membentuk karakter anak kita enggak segampang balikin telapak tangan poh tantangan berat godaan berat kita kasih contoh dari ibu dan bapaknya Kenapa sehebat-hebatnya emak luar biasa mama-emak paling hebat debang emak paling hebat emak dan macam-macam pokoknya memak satu emak bisa bisa ngerawat 10 orang anak tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak Hai berapa banyak anak pada sukses emaknya telantar ya pok padahal emak luar biasa satu emak ngerawat 10 orang anak hebat itu mak apa Bapak kita nggak hebat Bapak kita lebih hebat lagi satu Bapak bisa ngerawat empat emak buah langsung biangnya jerawat ini Masya Allah luar biasa Ibu maka jangan kecil hati kita jangan pesimis Ustadz anak saya nggak bisa apa-apa belajar susah ekonomi susah doain anak kita perlu doa guru saya ngajarin Bu guru saya ngajarin anak badar disuruh sekolah susah banget belajar susah banget udah jangan pakai diomelin kata guru saya selalu kirimin doain fatihah doain anak-anak kita Hai kenapa karena orangtua doa ulwalid liwaladihi kaduain Nabi liummatihi doanya orangtua terhadap anak seperti doanya seorang Nabi kepada umatnya diijabah dikabul oleh Allah subhanahuwata'ala didik anak kita dengan pendidikan agama Insyaallah pokok kita kepengen meninggal dunia berkah Alhamdulillah Alhamdulillah nih pertama yang ketiga kewajiban orangtua apa kalau sudah dikasih nama yang cakep dididik dengan pendidikan agama anak kita diapain ayyuzawijahu kalau sudah ada usia cukup dinikahin dikawinkan maka kelar semua tanggung jawab dari orangtua buat anak-anak maka kita kepengen dari sekarang melalui wali matul khitan malam ini putra dari Bapak Andi Setiawan Bapak Komandan kita yakin kok doa-doa kita semua diijabah kita hanya bisa mendoakan beliau putra yang bernama Ananda Sang Surya luar biasa nih doa kita cuma sekedar doain yang perlu di berubah karakternya yang bisa merubah tidak lain adalah ibu dan bapaknya kedepan mau jadi apa lihat bahkan ada kita masih kecil anak saya Ustadz mainnya tembak-tembakan mu jadi abrik mungkin dulu Bapak Andi Setiawan masih kecil mainnya tembak-tembakan mulu sekarang jadi TNI Alhamdulillah yang beriman ngerti agama anak saya dari masih kecil Pak Ustadz mainnya kapal-kapalan mulu pilot kali ntar gede jadi pilotnya beriman ngerti agama anak saya lain dari yang lain Pak Ustadz dari masih kecil korengan mulu dokter 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 Insya Allah gede jadi dokter yang beriman ngerti agama kita pengen semua anak kita menjadi kurotu ayun buat kita berguna bagi agama manusia dan bangsa terus po ibu bapak semangat dalam mendidik anak-anak kita jangan kita pernah mengeluh orang tua dulu pernah ngomong ah gua jadi orang tua anak gua jangan sampai kayak gua tuh orang tua dulu anak gua jangan sampai kayak gua gua udah bodoh kagak belajar tapi anak gua ngikut kagak belajar lagi jadi bodoh lagi enggak semua kita pasti Allah kasih jalannya menuju mendidik anak supaya anak kita menjadi anak yang soleh yang soleh amin Ya Rabbal Alamin yuk kita baca patih hapok kita minta sama Allah mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur berkah ya anak-anak kita yang lagi dalam belajar ya Allah berikan kepahaman Allah kasih ilmu yang manfaat kelak anak-anak kita jadi anak yang solehin dan solehat dan kita minta kepada Allah para almarhumin walmarhumat orang-orang tua kita guru-guru keluarga terkhusus almarhumin para sahibul baik diampuni dosa-dosanya Allah terima amal kebaikannya Allah jadikan kuburnya menjadi rawdoh min riadil jinan dan kita doain orang-orang tua kita guru-guru kita yang masih hidup sehat selalu panjang umur guru kita Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua al-fatihata biniyatil kabul wal-wussul wa ilah hadratil rasul biniyatil madkur bisiril fatihah Aduzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin al-Rahmanirrohim Malik yaumiddin Iyaka na'abudu wa Iyaka nasta'in ihdina suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walabdha'adlin amin rabbil firlana wali walidaina amin ibu bapak hadirin jamaah jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa karena pengejek udah pada bawah kebuli tuh ya nampan ya ya tuh ya bu bu saya kemarin enggak sendiri tapi bawa rombongan ada stan saya bawa produk namanya produk madu Bang Tilek madu merek Bang Tilek madu murni madu murni nggak ada campuran sama sekali saya kemari bukan menjualan Tuhan ngajak empat-empat aja supaya beli ya begitu ya ada disono jadi itu bu noh setannya disona depan saya nono kali ada disono ya bocah ya kalau mau beli silakan kenapa bukan buat saya saya lagi ada ikhtiar lagi usaha di depan rumah saya guru kezena labidin ada 3000 meter saya lagi bebasin bu lagi saya cicil buat pondok pesantren Insyaallah doain nah ibu beli madu ini sama aja udah mau nyumbangin sebagian harta ibu buat buat pembebasan lahan ya ada disono ya disono ada postannya ya udah banyak langganan ini Alhamdulillah ayah Haji Romai Rama buat luar biasa sebulan tuh 30 liter 37 liter mesen menurut saya Alhamdulillah engkau terus juga babi Haikal aja Cici Paramida terus kenurjana banyak teman-teman artis udah pada konsumsi udah pada langganan empuk silakan beli yang punya duit Bang silakan beli yang kagak punya duit boleh minjem sama temennya ya kalau nggak bawa duit minjem malu cincin boleh gelang boleh disono taruh di depan nggak apa-apa ya poh ya namanya orang ngajak ya 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 dah ini aja barangkali yang dapat saya sampaikan mohon maaf mudah-mudahan kita semua sehat selalu panjang umur berkah selalu dan senantiasa mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dan doain juga Bapak Komandan ya Komandan Andi Setiawan biar sehat selalu beserta istri dan keluarga berkah yang dikeluarkan harta acara malam hari ini syukuran saya yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin Amin Ya Rabbal Adamin dari kami mohon maaf izin banyak kekurangan banyak kesalahan akhir kalam Wallahul muwafiq ila kuwami Tariq wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai Allah